Lebih lanjut tentang pertahanan, pemerintah Taiwan mengatakan AS belum memulai tahap baru perundingan dengan pulau itu mengenai penjualan senjata. Sebelum terpilih kembali baru-baru ini, Presiden Trump mengatakan Taipei harus membayar untuk perlindungan AS. Dia juga mengatakan bahwa pulau itu telah mengambil alih bisnis semikonduktor dari AS. Trump tidak mengatakan apakah akan ada perubahan kebijakan khusus terhadap Taiwan. Tapi kantor kepresidenan Taiwan menanggapi laporan bahwa Taipei dapat membuat kesepakatan pembelian senjata baru yang besar dengan AS. Kantor tersebut mengatakan dalam menghadapi meningkatnya ancaman militer China, Taiwan dan negara-negara tetangganya terus memperkuat pertahanan mereka. Menambahkan bahwa ini menunjukkan tekad mereka untuk mempertahankan diri mereka sendiri. Amerika Serikat adalah pendukung dan pemasok senjata internasional terpenting bagi Taiwan. Bahkan tanpa hubungan diplomatik formal, tapi tidak ada perjanjian pertahanan resmi antara Taiwan dan AS. Milyader Taiwan Robert Shaw mengambil sikap terhadap intimidasi Beijing di pengadilan. Pendiri yang sudah pensiun dari pembuat chip UMC mengatakan pada hari Senin bahwa dia akan menuntut pejabat China atas sanksi yang mereka berikan kepadanya. Karena pandangannya yang pro-Taiwan. Rezim China mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri meski tidak pernah memerintah pulau tersebut. Dan telah bertekad untuk mencaplok Taiwan dengan paksaan yang diperlukan. Gugatan Shaw akan menargetkan kepala dan juru bicara kantor urusan Taiwan di China di pengadilan Taiwan. Pengadilan Taiwan tidak memiliki yurisdiksi di China dan pejabat senior China tidak mengunjungi pulau itu. Pengacara Shaw mengatakan kasus ini adalah tentang pengiriman pesan ke Beijing yang telah menggunakan taktik hukum untuk menekan warga Taiwan yang tidak sejalan dengan pandangannya. Shaw juga mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan AS berdasarkan Alien Third Claims 8. Terima kasih telah menonton!